Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya amma ba'dub Ya sahabat keluarga muslim bagaimana kabarnya di rumah semoga selalu sehat-sehat saja Ya di rumah maupun dimanapun berada ya semoga selalu diberkai kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Alhamdulillah sahabat keluarga muslim kita kembali lagi pada 60 menit ya Pada acara kali ini kita ada sesuatu yang seru nih Tapi sebelum itu bagi sahabat keluarga muslim yang telah berdonasi terima kasih atas donasinya Dan terima kasih telah mendukung kami Semoga salam tv selalu lancar ya dalam menjalankan da'wahnya ya dimanapun anda berada Ya semoga kita selalu diberikan keberkaihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah sahabat keluarga muslim kita kembali lagi ya Di 60 menit ini ya kemarin kita telah bahas sesuatu hal yang kalau kita bilang nih menegangkan nih menantang nih masya Allah Nah kita lanjutkan kembali nih pada kesempatan kali ini di episode ya terkait dengan pendukungan jimat dan sebagainya bersama Nah Ustadz Abdul Ghafur sahabat keluarga muslim sekalian ya sehat ya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah masya Allah Sehat juga untuk Alhamdulillah sehat Nah sahabat keluarga muslim sekalian ya kita lanjutkan kembali ya ini penasaran banget nih anaknya saat ini Kemarin kan mungkin adalah sempat lewat ya sama abang kita abang Ricky ya saat ya Pembahasan tentang terkait dengan jimat ya Kita kali ini kembali kepada jimat juga tapi nanti kita lanjutkan kepada Rukiah ya Rukiah ya Ini sekarang dah dari yang Anda lihat nih kan praktek-praktek perdukunan mungkin dijangankan Indonesia ya saat ya di luar pun banyak ya saat ya Iya seluruh dunia Seluruh dunia Masya Allah Kalau terkait dengan perdukunan sama Rukiah itu kan pasti udah hubungannya ke arah-arah yang goib-goib ya saat ya Kira-kira dari sepengetahuan unsad nih saat maksudnya kita lah sebagai seseorang yang Seseorang muslim lah maksudnya untuk mengetahui hal-hal untuk menanggapi terkait dengan hal-hal yang goib Terkait dengan perdukunan ini seperti apa saat ini Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah amma ba'duh Berkaitan dengan perdukunan ya dukun tentunya disini ya para ulama telah memberikan penjelasan berkaitan dengan dukun Karena kalau di Indonesia kan ada nanti tidak semua dukun yang di Indonesia ini kan tidak boleh kita datangi Ya di Indonesia ada misalnya dukun bayi itu tentu masih boleh kita datangi Dukun berana ya tadi ya Dukun berana ya ataupun yang lainnya karena kadang kan dukunnya kalau dulu itu identiknya itu untuk pengobatan Nah tapi sekarang ini dia diselewengkan dukun ini adalah menjadi seseorang yang dia mengetahui perkara-perkara yang gaib Nah inilah yang disalahkan yang disebut yang dilarang oleh rasul salallahu alaihi wassalam Barang siapa yang mendatangi dukun ataupun tukang ramal dan dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut Ya maka dia telah ingkar kepada nabi Muhammad SAW Ya terhadap apa yang diturunkan kepada nabi Muhammad yaitu Al-Quran dia telah ingkar kepada Al-Quran Inilah dukun yang dilarang yang dia dukun ini yang mengakui atau mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib Perkara yang gaib ya Iya mengetahui perkara yang gaib termasuk tukang ramal juga dia mengetahui perkara yang gaib Karena yang dia ramal itu bukan yang udah terjadi tapi yang akan terjadi Akan terjadi Ya itulah makanya yang dilarang Dan juga untuk perdukunan itu sendiri ya di Indonesia juga katanya terbagi-bagi lagi kan Ada yang bilang ada dukun hitam ada dukun putih Nah ini dukun hitam yang mana yang boleh kita ikuti Ini kan bermasalah juga ya tuh Karena untuk pembagian ya dukun itu sendiri pun yang membagi dukun hitam dukun putih pun ya para dukun juga Para dukun juga ya Ya kalau dukun hitam ya mungkin identiknya mereka bertapa Di gua ya ataupun di hutan ya ataupun apa namanya Ketika menyuruh pun nyuruhnya ya kayaknya ngeri-ngeri lah gitu Oh ya jeng gitu ya Jadi rambutnya pun panjang Rambutnya gondrol panjang ya Acak-acakan ya kalau apanya kalau boleh sebut nama saya sebut nama ya gitu Kalau yang kayak yang mohon maaf lah ya Yang kayak di TV itu yang dia diem ga bisa ngomong itu termasuk dukun set? Itu termasuk dukun Termasuk dukun ya Yang dia bisa narik bangkok kan disitu Ya karena dia kan kadang mengaku juga mengetahui perkara Ya walaupun untuk yang dia lakukan itu mungkin ada trik-triknya juga Ada cara-caranya seperti itu Karena tidak semua orang yang mengaku Dia kadang tidak mengaku mengetahui hal yang gaib Dia bisa melakukan sesuatu yang kita anggap aneh gitu Tapi ada triknya semuanya Nah dan ini ada di pelajari gitu Nah untuk kita gak perlu gitu Karena itu kan kalau menurut salah seorang ustadz Indonesia itu masuk menipu Memanipulasi yang seperti menipu orang kita tidak berbolehkan Nah tapi kalau katanya untuk ya pribadi masing-masing lah seperti itu Katanya kalau untuk hiburan diperbolehkan gitu Itu kan bagi dia karena dia yang terjun di dalam bidang tersebut gitu Jadi dia mengatakan dibolehkan untuk hiburan Yang penting tujuannya bukan untuk menipu orangnya Berarti terkait dengan tadi ustadz bilang Yang dukun itu sebenarnya dari aslinya Berarti dukun itu sebelumnya memang terkhusus kepada pengobatan gitu ya? Ya lebih ke pengobatan gitu Berarti penyelewengan namanya itu Pindahnya ke arah yang mengetahui perkara-perkara hal yang gaib Bisa komunikasi sama jin dan sebagainya Kadang kan setan ini ketika menggoda manusia tidak cukup sekali saja Jadi terus digoda ya dukun-dukun yang dulunya untuk pengobatan Yang digoda nanti ya apa namanya Dikasih was-was kasih godaan terus ya dengan bertapa Nanti bisa jadi kebal dan lain sebagainya Jadi lama-lama ya dukun ini dia beralih profesi Yang sebelumnya cuma untuk pengobatan Pengobatan-pengobatan tradisional Ya misalnya pengobatan tradisional ya misalnya yang pakai Isinya bahan-bahan herbal kan tradisional kan Seperti itu misalnya kencur apa semuanya kan Ramuan-ramuan seperti itu Nah sekarang udah beralih dia Selain untuk pengobatan bisa dia mengobati yang mistis-mistis Sihir karena gangguan jin seperti itu Nah ini sekarang ini dukun yang bermain Nah makanya sekarang kata dukun di Indonesia ini Ya seperti itu sudah beralih profesi Nah sekarang kalau disebut dukun Pasti orang terbayang orang yang mengetahui perkara yang baik Nah ataupun sekarang kalau dengan penyebutan lain Kadang dukun pun gak mau dia disebut yang lain Ya dia mengaku sebagai orang yang orang yang tidak pintar Orang yang tidak pintar Orang yang tidak pintar Ataupun orang-orang yang tidak para tidak normal Para tidak normal Nah ini dia masuk kategori dukun juga Satu kesatuan juga seperti itu Nah tadi dia masih membahas tentang dukun hitam Ya dukun hitam identik dia dengan pokoknya yang angker-angker lah Karena sekarang ini untuk dukun hitam sudah tidak laku lagi ya Berapa tahun yang lalu itu kan Mungkin sekitar 10 tahun lalu dukun hitam itu sudah tidak laku lagi Jadi kalau orang mau nyari kayaan Sudah gak lagi mendatangi dukun hitam Ngeri kan gitu Sarat-sarat diberikan juga berat Ataupun harus mendaki gunung Ada yang harus mendaki sampai seribu tangga Mungkin itu berlakunya ke orang-orang jahil dulu ya Iya orang-orang bodoh dulu Seperti itu Yang dia mau kekayaan Pokoknya mau hidupnya mudah lah seperti itu Maka mereka karena dukun hitam ini sudah gak berlaku lagi Maka mereka beralih profesi lagi Mereka bagi lagi lah dukun Jadi ada dukun hitam ada dukun putih Yang intinya juga sama Sama juga Sama juga Kalau yang dukun hitam pakenya hitam Rambutnya acak-acakan Dan juga mungkin pakaiannya penelusuh Dan lain sebagainya Betapa di gua Ataupun betapa di sungai Kalau dia dukun putih Biasanya kan nanti Bawa apa dia kan Pakai tasbih Pakai tasbih Kemudian pakai sorban Kemudian jenggotnya panjang Pakai baju gamis warna putih Tapi yang dilakukan juga Nangkep-nangkep jin juga Dia mengaku juga mengetahui perkara-perkara yang gaib Makanya mau dukun hitam Ataupun dukun putih Masuk dia ke larangan Yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Tadi ya Jadi kalau dia Datang Membenarkan apa yang dikatakan dukun Dia sudah ingkar kepada Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sudah melawan syirik Walaupun kadang orang gak mau Bilang syirik Orang masih sholat kok Masuk gampang kali Bilangkan orang syirik Dan seperti itu Malah ini memang Sudah Rasul yang menyebutkan Pakat kafaro katanya kan disitu Sudah ingkar Sudah ingkar dia terhadap Apa yang diturunkan oleh Al-Quran Tapi memang kalau Ponis secara langsung Tentunya gak boleh Sudah kafir Itu pun untuk secara hal itu pun Masih bayi nahuwa bayi nallah Itu hanya Allah dan dirinya yang mengetahui Nanti kan tergantung Tingkat keyakinannya Seperti itu Allah yang mengetahui Untuk ponis perorangan Tidak diperbolehkan Tapi secara umum Ketika ada orang yang melakukan Perbuatan ini Dia itu masuk ke dalam Perbuatan syirik Karena orang sekarang Kok sikit-sikit syirik Jadi gak mau Nah itu dia Kemudian kalau dia Cuman Datang aja Bertanya tentang sesuatu Tapi dia tidak Membenarkan Tidak yakin Aku datang aja Aku Di perimbun-perimbun itu Cuman Baca-baca aja Nah ini masuk nanti Ke hadis yang lain Jadi kalau dia Datang Bertanya tentang sesuatu Ya dia tidak membenarkan Tapi dia bertanya tentang sesuatu Maka dia Solatnya itu selama 40 hari Tidak Tidak diterima Kalau misalnya tiba-tiba Didatangi Ya Tiba-tiba didatangi Kita gak tau nih Didatangi atau didatangkan Anak gini lah Pernah lah punya pengalaman gitu Karena sakit Sakit Kaki gitu kan Jadi ceritanya datang Datang Maksudnya bukan berobat ke Apa Maksudnya ke kapotik lah gitu Kapotik temen Ayah gitu kan Nah abis itu Dikasih Ya Biasalah obat minum Biasa gitu kan Namanya kan Medikal ya Saya medikal Orang obat gibi Sudah itu tiba-tiba Didatang Datang Temennya Temen ayah Saya ini Katanya Beliau ini Ustadz gitu Kami gak tau lah Gak tau Pake sorban Pake Apa namanya Tasbih Itu sebelum itu Anak belum tau Sesudah itu Kebetulan beliau Langsung Megang kaki Anak Keluar Keluar katanya Sudah terasa Anak bilang Biasa aja gitu Gak ada terasa Gak ada terasa Apa Ya maksudnya Anak rasanya Mikirkan Anak mikir Apa Ini gak ada terasa Apa Ya udah Anak bilang Ya ya gitu Gitu aja Udah Selesai Beliau keluar Baru dikasih tau Sama temen anak Bahwasannya Ternyata Beliau dukung putih Dukung putih Anak gak tau itu Nah itu Kira-kira gimana Soalnya tiba-tiba Beliau datang sendiri Langsung Kalau dia didatangkan Berarti kan Diluar kemampuan kita Dan kita posisinya Gak tau Kalau kita gak tau Kan lepas dari hukum Ya mungkin yang mendatangkan itu Dia nanti Ya harus bertobat lah Kewada Allah Kalau dia belum Kalau masih hidup Ya Segera bertobat lah Tapi kalau sudah meninggal Ya semoga Allah Mengampuni kan Seperti itu Seperti itu Nanti kita akan jelaskan juga Ya berkaitan dengan Rukiah yang Syirkiyah itu Seperti apa Nah ini perlu kita tau juga Karena sekarang ini Rukiah juga bercampur Iya misalnya Antara yang syirik Dengan yang Syarih Karena para ulama kan Membagi rukiah itu Menjadi dua Nah gak ada yang ketiga Itu gak ada Para ulama membagi Menjadi dua Ada yang rukiah syarih Kemudian ada rukiah yang Syirkiyah Nah itu nanti kita akan jelaskan Bagaimana ciri-ciri Dari rukiah yang Syirkiyah Dan bagaimana nanti Rukiah syariah yang Diperbolehkan Oke nanti kita akan Jelaskannya terkait dengan Membahas ya Kita membahas Kita kuat ya Lebih dalam lagi Gimana tentang Rukiah ya Rukiah ini kan Termasuk lah Di dalamnya Harus memang kita Mengetahuinya Dan pelajarinya Apalagi rukiah syariah Kalau rukiah syirkiyah Jangan ya Kita akan bahas setelah Setelah berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di 60 menit Sampai jumpa di 60 menit